Halo semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai image widget, jadi kalau kita buat aplikasi, pastikan kita pakai image ya, hampir selalu, minimal untuk logonya, karena itu saya ingin menjelaskan tentang image widget ini, sederhana kok, kita langsung aja ya. Oke, kalau sudah kita langsung hapus, seperti biasa. Kita buat stateless widget. Tidak harus stateless ya, cuma karena aplikasi kita kali ini tidak memakai animasi apapun, jadi kita pakai stateless saja. Untuk body-nya, saya akan membuat container di tengah, berarti center. Container ini saya berikan, lebarnya 200, lalu tingginya 200. Lalu saya berikan padding, lalu di dalamnya saya berikan image widget. Nah, image ini bisa ada dua macam kita pakai. Kita bisa pakai image yang dari network, dari internet, kita pasang link-nya, atau kita juga bisa pakai image yang sudah ada di aplikasi kita, jadi kita pakai asset. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu yang ada di internet, untuk yang ada di internet itu, kita pakainya network image. Kita tinggal pasang URL-nya, sekarang kita cari dulu gambarnya. Oke, misalnya saya ingin memakai gambar ini ya, gambar Danny Blackpink. Nah, kita cukup ambil link-nya, URL-nya ya, atau kalau kalian ada di database juga boleh ambil URL dari database. Sekali diganti ini ya, oke kalau sudah kita bisa coba langsung ya, pihak lima aja. Nah, kalian bisa lihat di sini, sudah ada gambarnya ya. Nah, supaya kalian bisa lebih jelas lagi, ini saya lupa tadi, ini kita tambahin color. Jadi, kontainernya itu kita berikan color, misalnya color.black. Save. Kita lihat lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi kontainernya itu ukurannya 200x200, sebesar ini. Lalu dia punya padding, 333 ya semuanya. Kalian bisa lihat bagian atasnya ada jarak antara kontainer dengan image-nya. 33, di sini juga arusnya ada 33 juga. Jadi, ukuran image-nya itu sebenarnya 194 ya, 194x194. Kenapa 194? Karena dikurangi 6. Dikurangi 6 itu karena atas bawah 3, dan kiri kanan juga 33. Jadinya totalnya 6 ya, atas bawah 6. Untuk tingginya jadi kurang 6, untuk lebarnya juga dikurang 6. Jadinya 194x194. Nah, ini kan ukurannya 194x194, sedangkan ukuran gambarnya tadi lebih dari itu ya. Oleh karena itu, kita bisa setting untuk ukuran gambar di sini dengan yang namanya fit. Jadi, kita ganti aja di sini. Ini shift alt F dulu aja biar rapi. Kalau sudah, setelah ini kita pasang di sini ya. Fit. Nah, fit-nya itu kita ada banyak macamnya ya. Bisa ada none. Ada contain. Ada feed width, feed height, fill, cover, contain. Kalau kita none, berarti gambarnya itu tidak akan disesuaikan dengan ukuran image-nya. Dia akan pakai ukuran aslinya. Jadi, nanti seperti ini. Dia cuma kelihatan sebagian, karena dia ukuran aslinya besar ya. Jadi, yang kelihatan cuma sebagian. Kalau misalnya saya pakai contain, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti tadi. Jadi, dia akan menampilkan seluruh gambar dengan proporsi yang tepat ya. Jadi, perbandingannya tinggi dan lebarnya masih sama, proporsional. Dan kelihatan semua. Itu konten. Kalau cover, dia tetap pakai perbandingan yang sama, tapi tidak menyisakan ruang kosong. Kalian bisa lihat di sini, kiri kanannya jadi tidak ada ruang kosong ya. Tapi tetap proporsional. Gambarnya tetap proporsional. Akibatnya, ada bagian yang kelebihan nih, di bagian atas bawahnya yang hilang. Itu kalau cover. Lalu ada lagi yang lain. Kita bisa pasang fill. Kalau fill berarti dia dipenuhin, dipaksa dipenuhin, tapi jadi proporsinya hilang. Jadi, tidak proporsional lagi. Kalian bisa lihat, semuanya kelihatan, tapi ini agak stretch ke samping ya. Jadi, kayak dilebarin seperti itu. Oke, nah sekarang selain fit, kita juga bisa ada image repeat. Image repeat itu kalau kalian ingin gambarnya itu diulang-ulang. Saya kasih contoh, misalnya. Kita pakai yang konten lagi. Nah, kalau pakai konten kan kalian bisa lihat ya, di sini kan kosong ya. Kosong. Nah, kalau kita pasang repeat, nanti di samping-samping sini dipasang gambarnya dia lagi. Kita coba di sini. Repeat. Image repeat. Ada repeat X, repeat Y. Repeat X itu berarti di repeat secara horizontal. Kalau repeat Y di repeat secara vertical. Kalau ini di repeat vertical dan horizontal. Oke, kita coba aja. Kalian bisa lihat ya, di sini tuh. Diulang lagi ya. Kakinya jadi ada di sini lagi. Di sini yang tasnya itu ada di sini lagi. Jadi, diulang-ulang. Oke, jadi ini kalau kalian ingin menampilkan gambar dari network. Sekarang kalau saya mau pasang aset, misalnya logo, caranya gimana? Pertama-tama, kalian buat dulu di sini folder aset. Buat di luar ya, bukan di link ya. Jadi, kalian klik aja dulu kepal yang di luar ini. Kalian klik di sini, di folder. Jadi, dia akan buat di sini ya. Terus tulis buat namanya aset. Nama folder-nya. Setelah itu kalian copy ke sini. Misalnya saya mau menampilkan gambar Ironman ini. Jadi, tinggal di-copy aja. Drag drop juga boleh. Tidakkan ke aset. Lalu, jangan lupa didaftarkan di pubspec.yaml ini. Jadi, di pubspec.yaml cari. Nah, ini yang aset ini. Kalian buka. Nah, di sini. Karena kita hanya di sini aset. Jadi, di sini juga harus aset ya. Kalau mau image, kita ubah deh di sini ya. Foldernya F2 jadi MyGIS. Nah, ini kita ganti. Nama gambarnya itu tadi Ironman.jpg ya. Ironman.jpg.jpg. Lalu itu save. Lalu kembali lagi ke main dart. Di sini kita pakainya bukan network image. Tapi jadi aset image. Dan yang di sini itu adalah Link ke folder ini. Di gambar ini. Jadinya images. Terus miring. ironman.repetit save kita lihat kelihatan ya kalian bisa lihat ini dia repeat secara otomatis karena kita sudah pasang misi dia repeat bagian bawahnya karena gambar ironman tidak pas kotaknya jadi atas bawahnya masih ada yang kosong kalau kita hilangkan repeat jadi ada ruang kosong jadi seperti ini sekian penjelasan saya mengenai image widget semoga dengan ini kalian juga dapat memasang gambar-gambar di aplikasi flutter kalian dan juga bisa memperindah tampilan dari aplikasi android kalian terima kasih, sampai jumpa